kita lihat sama-sama dalamnya seperti apa teman-teman saya juga belum tahu karena tadi bisa dilihat sendiri ya ini proses masih tersegel ya Mari kita lihat sama-sama dalamnya seperti apa saya juga belum tahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi dengan kami teman-teman kami dari Alfa Romeo November Alfa Juga dari kota Banjarpat Roman Jawa Barat Indonesia kami ucapkan selamat pagi selamat siang selamat sur dan selamat malam salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada dan tidak lupa back to my channel friend thank you dan pada kesempatan hari ini bisa dilihat di hadapan kita ada satu buah laptop laser ya tapi sebelum dilanjut buat teman-teman yang yang dari luar negeri sana kami sudah menyediakan sekitar 18 bahasa silahkan dipilih saja di menu subtitle nya ya dan juga aja buat teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube kami atau baru gabung ke channel YouTube kami silahkan jangan ragu dan segan untuk subscribe ke channel YouTube kami Insyaallah konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat bisa dilihat di playlist ya bisa dilihat untuk kategorinya setiap kali sudah kami bisa bisa jadi playlist bisa dilihat saja konten utama kami di channel ini adalah tentang tutorial laptop dan komputer dan anda pun ada konten lain seperti beberapa hari yang lalu kami sempat upload yang rumah tua itu itu hanya sekedar refreshing saja hanya sekedar seling selingan biar tidak bosan begitu teman-teman tapi tetap menu utama kami di channel ini adalah seputar laptop dan komputer baik teman-teman supaya tidak terlalu panjang durasi bisa dilihat di hadapan kita ada satu buah laptop Acer ya mari kita lihat dulu tuk tipenya di bagian bawah biasanya seperti ini coba kita lihat tipenya laptop ini tipenya bisa dilihat sama-sama adalah mereknya Acer ya dengan seri A51452K340P bisa dilihat ya bisa dilihat untuk tipenya Acer ya dan laptop ini masih posisi tersegel teman-teman ini segel esternya juga masih aman bisa dilihat ya untuk segel esternya bisa dilihat ya dan juga segel token juga masih bisa dilihat masih aman nih ini dibawah ini ada bautnya teman-teman artinya laptop ini belum dibongkar sejak dibeli oleh pemiliknya begitu teman-teman jadi mari kita lihat sama-sama ini merupakan laptop generasi terbaru coba kita lihat dulu ya kita buka dulu untuk bagian ininya nah seperti ini ini masih ada ini saya pas jajah ya seperti ini nih laptop bisa dilihat ini laptop dengan prosesor Core i3 ya bisa dilihat teman-teman laptop ini bukan laptop jadul ya bisa dilihat nah mari kita sama-sama membongkar saya juga belum tahu ini dalamnya seperti apa ini karena laptop generasi baru teman-teman bukan masih lama Oke saya sudah menyiapkan beberapa buah alat ya untuk membongkarnya dengan dua bau obeng dan juga tiga buah pincet seperti ini seperti biasa ya teman-teman Oke supaya tidak terlalu panjang gurasi nanti ketika proses pembukaan baut-baut ini saya akan cepat videonya ya biar tidak terlalu panjang gurasi Mari kita melakukan unboxing atau bongkar total laptop seri ini ya dengan generasi terbaru dengan prosesor generasi ke-8 kita mulai dari sebelah sini bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman sepertinya sudah ya sudah semua bawahnya sudah terangkat ini ini sudah sudah saya kumpulkan sebelah kiri ya baunya nih dah ininya baunya saya sebelah kiri dikumpulkan sepertinya sudah semuanya diperhatikan baik-baik saya belum proses pengkatan casing teman-teman ini kebetulan untuk laptop ini seri ini di bagian bawah ya untuk membukaan ini tadi bisa dilihat ya masih segel juga ini juga masih segel tadi sudah saya lepaskan baunya selanjutnya yang kita perlukan adalah dengan dengan menggunakan pinset apa ini teman-teman seperti ini kita menggunakan pinset dengan dua buah pinset yang ini yang ada logam ya supaya tidak merusak casing teman-teman ini keperluan seperti itu di congkel saja pelan-pelan baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri dengan pakai perasaan jangan terburu-buru seperti ini coba dilihat Oke sudah semuanya oke sudah oke mari kita lihat sama-sama dalamnya seperti apa teman-teman saya juga belum tahu bismillahirrohmanirrohim seperti ini untuk dalamnya laptop a sẽer dengan tipe A51452kam bisa dilihat untuk dalamnya seperti ini ini dalamnya sudah kotor banget bisa dilihat ya debunya ini prosesornya berjenis on board teman teman bisa dilihat dia masih mempergunakan harddisk ya atau HDD ya masih mempergunakan HDD bisa dilihat coba saya putarkan seperti ini harddisk nya itu dia berkapasitas 1TB teman teman saya dilihat ya 1TB atau 1000GB saya dilihat ya nah seperti ini nah bagi teman teman juga dan ini bagian baterainya kalau teman teman suatu saat ini melepas atau membongkar baterai seperti ini ini baterainya nah ini bower bower dia gak dilepas aja teman teman kalau nanti akan membuka baterai ya seperti itu ini prosesornya berjson board dan ini adalah slot RAM ini slot RAM nya kebetulan dari sana yang slot nya tidak ada ya kosong mungkin bukan mungkin sih ini dipastikan oleh produsen laptop nya ini disediakan ketika laptop ini ingin di upgrade untuk RAM nya begitu dan RAM nya tersebut laptop ini itu jenis on board teman teman bisa dilihatkan di bagian bawah dipastikan ini keyboard ya disini tidak ada RAM ya tidak ada RAM yang bisa tidak ada lepas maksudnya berarti bagian bawahnya dipastikan ini berjenis RAM nya yang on board ya yang on board begitu ada pun ini slot kosong adalah disediakan oleh pihak produsen untuk membongkar mengupgrade untuk mengupgrade RAM bila mana pemiliknya suatu saat ingin mengupgrade RAM nya begitu teman teman seperti ini ya dalamnya ini kipasnya juga kotor banget seperti ini ini adalah baterai baterai nya baterai nya berkapasitas dengan tipe baterai ketika teman teman suatu saat ingin mengganti baterai nya ya silahkan dilihat untuk tipe baterai nya ya untuk tipe baterai nya bisa dilihat AC14B8K bisa dilihat ya jadi tinggal pesan saja untuk buat dengan kapasitas nya dia mengeluarkan arus kapasitas nya itu 3090 mAh jadi lihat ya ada kelihatan seperti itu oke teman teman kita terlalu panjang lebar ya cukup segitu saja untuk kutural kita pada kesempatan hari ini oke seperti itu saja yang kami persembahkan pada hari ini semoga walaupun singkat ya biasanya kan kita panjang jadi atas kadang-kadang sampai 15 menit lebih tapi karena kita banyak kerja yang lain yang akan diselesaikan jadi kita sampai disini saja untuk tutorialnya mungkin bisa jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman teman dimana saja berada itu saja yang kami persembahkan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar kami dari Alfa Romeo November Alpajul dari Kota Banjarpat Roman Jawa Barat Indonesia mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dadah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati